Hai semua balik lagi di YouTube kalian ngerasa enggak sih perkembangan gadget akhir-akhir itu kayak monoton stagnan dan ya gitu-gitu aja di video kali ini saya mau sharing sedikit tentang keresahan saya akhir-akhir ini di dunia teknologi atau mungkin lebih spesifik di ranah gadget dan peripheral seperti apa yang sering saya bahas di channel saya ini jadi alasan saya bikin channel YouTube itu sebenarnya karena saya itu pengen yang namanya sharing pengalaman saya suka beli gadget baru dimana sebelumnya saya belum pernah punya karena tertarik dan ada rasa penasaran Apakah bagus seperti yang dibilang orang-orang Apakah ada fitur yang menarik Apakah ada kemudahan dan kepraktisan ketika saya pakai gadget itu dan ada kalanya juga saya upgrade dari barang yang udah saya punya ke versi yang lebih baru kan daripada dirasain sendiri kalau dibikin video kan jatuhnya lebih bermanfaat biar orang lain tuh tahu juga dari sudut pandang saya seperti apa dan akhir-akhir ini alasan saya untuk beli dan upgrade itu kayak menghilang entah kemana saya merasa enggak ada lagi gadget yang menarik sejak akhir tahun kemarin mungkin dari keyboard yang trennya ya gitu-gitu aja terus tablet gitu-gitu aja handphone apalagi perangkat audio speaker TWS microphone juga sama kayak cuman didaur ulang part lama dan dikasih beberapa sentuhan untuk versi barunya berasa kayak mobil yang di facelift ganti grill ganti bentuk spion ganti velg kayak gitu pas mau beli barang baru jadi berasa yang seri lama kayaknya lebih worth it deh harganya juga lebih terjakal terus fiturnya udah cukup untuk kebutuhan saat ini belum lagi kalau mau upgrade mikirnya jadi berkali-kali lipat karena yang seri terbaru itu gap harganya lumayan jauh dari versi yang udah kita pakai sekarang dan apa yang didapat itu enggak terlalu lompat jauh kayak nggak sebanding aja gitu dengan uang yang kita keluarkan dari situ terjadi dilema contohnya kayak gini mau upgrade handphone untuk kebutuhan kamera buat bikin konten YouTube misal karena karena HP lamanya udah somplak baterainya udah nggak awet lagi layarnya udah bergaris dan lain sebagainya tapi di sisi lain barang yang mau dibeli itu harganya terlalu mahal untuk upgrade kebutuhan di bagian kameranya dan bikin mikir mending ditabung aja uangnya beli kamera sekalian daripada pakai kamera handphone contoh lagi kalau mau upgrade VGA di komputer di PC karena buat main game udah nggak ngangkat harga buat upgrade VGA pun yang sekarang udah relatif terkendali nggak seajaib dulu waktu crypto itu gokil masih dihadapkan dengan harga konsol yang menggiurkan dengan apa yang dia tawarkan analisa sotoh aja sih berangkapan bahwa kayaknya abis pandemi ini harganya jadi naik semua sementara brand cuman punya beberapa opsi naikin harga bisa juga harga sama tapi spek nggak naik atau tekan turun atau yang paling simpel dan halus dan nggak terlalu mencolak ke konsumen ya ya di di facelift dan dipoles dikit walau spek sama misal yang dulu layarnya bagus sekarang kurangin dikit deh storage nya yang dikencengin atau yang seri lama prosesornya terlalu ngebut sekarang dikurangin diganti ke layar yang lebih bagus atau konektivitas yang lebih baik dengan alasan atau dalih efisiensi daya karena yang dulu terlalu powerful semakin kesini tuh sepertinya teknologi di gadget itu terlalu banyak dijajalin dengan fitur yang melimpah untuk tujuan praktisan bisa buat ini bisa buat itu dalam satu gadget handphone bisa untuk komunikasi ada kamera yang bagus hasilnya terus pikirnya juga bagus lahirnya enak buat nonton film juga komputer atau PC juga semakin kenceng supaya bisa leluasa dan fleksibel untuk dipakai di berbagai macam workload dan workflow bisa buat main game bisa buat ngedit video untuk streaming juga dan masih banyak lagi sementara device atau gadget yang spesifik untuk kebutuhannya ternyata harganya lebih masuk akal dan kualitasnya bisa jadi lebih bagus mungkin di sebagian orang akan word bayar lebih untuk sebuah kepraktisan dalam suatu perangkat tapi di sisi lain ada juga orang yang mikirnya kayak saya kualitas barang baru sekarang ya secara teori harusnya lebih bagus atau minimal sama lah dengan yang versi sebelumnya kalau lebih selek sih parah brandnya atau minimal kalau kalian kalian itu beli barang baru bisa dapetin garansinya satu dua atau tiga tahun tapi apakah worth it dengan apa yang kita baikkan ya semua balik lagi ke masing-masing itu tadi pendapat saya dan apa yang saya rasakan akhir-akhir ini mungkin ada yang rasain sama juga atau ada yang punya pendapat lain tulis aja di kolom komentar di bawah kita diskusi disana bareng-bareng thanks udah nonton dan dengerin saya ngeceh dari awal sampai akhir jangan lupa buat di subscribe kita ketemu lagi di video berikutnya bye bye salam alaikum